Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zahra Ashifa Nomor asin 35 dari kelas 151 Disini saya akan membahas materi PPKM 43 Yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa Sebenarnya, apa itu persatuan dan kesatuan bangsa? Lalu, bagaimana perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa? Baik, mari kita ulas materi berikut Konsep persatuan dan kesatuan bangsa Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu Yang berarti utuh dan tidak terpecah benar Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa Yang mendiami wilayah Indonesia Konsep kesatuan yang kita anut Meliputi aspek alaminya Yaitu konsep kewilayahan Dan konsep sosial yang meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi Serta pertahanan dan keamanan Konsep kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut Yaitu wawasan Nusantara Nah, sekarang, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan Tujuan yang pertama adalah tujuan nasional Tujuan nasional dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang meliputi Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumbah darah Indonesia Dua, memajukan kesenjahataraan umum Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Tujuan yang kedua adalah tujuan ke dalam Yaitu, mengujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan Oleh karena itu, dapat disinggulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia Adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional Serta kepentingan kawasan Untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan Kedamaian dan budi luhur Serta martabat manusia di seluruh dunia Yang berikutnya, ada fungsi menguasa Nusantara Adalah sebagai berikut Yang pertama, wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional Yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep Dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilaihan Yang kedua, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan Yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi Kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik Serta kesatuan pertahanan dan keamanan Yang ketiga, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara Yaitu pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia Sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara Yang keempat, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilaihan Dalam hal ini, wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara Supaya tidak terjadi sengketa antar negara Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial Kesatuan bangsa dalam aspek sosial diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut Yang pertama, perwujudan kekuatan Nusantara sebagai satu kesatuan politik Satu, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya Merupakan satu kesatuan wilayah Dua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku Dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah Merupakan satu kesatuan yang bulat Tiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu Serta mempunyai satu tekat dalam mencapai cita-cita bangsa Empat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa Lima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara Merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Enam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum Tujuh, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain Yang kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi Satu, bahwa kekayaan wilayah Nusantara Baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa Dua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah Tiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara Merupakan satu kesatuan ekonomi Yang ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya Satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu Perih kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi Dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang Serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa Dua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu Yang terakhir, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan Satu, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara Dua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelian negara Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih